Dua antara Real Madrid melawan Chelsea yang berakhir imbang, Mas Gita kalau ngeliat ini gimana? Rasanya pemain yang masuk pun tidak bisa membuat perubahan lebih jauh? Ya kalau kita lihat yang rugi mungkin Real Madrid ya dengan hasil ini. Artinya mereka tidak bisa mencatat kemenangan, mereka kemasukan gol tandang, kemudian ukurnya di bawah kedua inisiatif sebenarnya datang dari Madrid awal-awal. Zieg masuk, dia membuat satu shot on target, kemudian datang satu shot on target lainnya bahkan dari Thiago Silva. Ini gambaran bahwa Chelsea efektif untuk berusaha memanfaatkan peluang walaupun tetap tidak bisa menciptakan gol. Ini tidak heran kalau kita lihat di akhir pertandingan tadi, muka kesal dari Zidane dibandingkan dengan Thomas Tuchel yang setidaknya mengantongi satu gol tandang untuk dibawa ke Stamford Bridge, Rabu mendatang. Iya nampaknya susah tidak sih kalau untuk mencetak gol di Stamford Bridge untuk Real Madrid? Ya kalau kita bicara Porto pernah melakukannya ya, artinya Porto menang di Stamford Bridge setelah kalah di Dua Drago pada saat itu. Itu juga yang bisa dilakukan oleh Madrid, artinya Madrid kan belum kalah di luar dua kekalahan melawan Shakhtar Donetsk. Sebenarnya Madrid berjalan dengan sangat baik, Atalanta mereka menang dua kali, kemudian berhadapan dengan Liverpool mereka menang sekali, 0-0 sekali. Dan 0-0 ini yang bisa jadi rugi pada saat mereka nanti bermaksimalkan. Tapi saya pikir yang harus dimaksimalkan adalah bagaimana memaksimalkan Vinny Junior yang sangat baik dalam pertandingan kali ini. Oke langsung aja kita lihat highlight di babak kedua ini dia. Tapi tidak bagi Real Madrid yang benar-benar tidak mendapatkan peluang sama sekali sepanjang babak kedua. Oke ini berarti lebih membuktikan lagi bahwa Tuhal memang sulit ditaklukan oleh tim Spanyol ya? Belum sama sekali kalah dari Real Madrid, sulit ditaklukan oleh tim Spanyol dan setidaknya dia punya modal untuk bisa seperti tahun 2012 ya, membawa Chelsea sampai ke final. Oke Mas Gita terima kasih untuk hari ini, sehat terus untuk kedepannya. Jangan lupa besok masih ada babak selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi di game selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di game selanjutnya.